Calon terkuat pengganti Dovizioso di tim Ducati Hingga saat ini tim Ducati Nissan Winnow Belum dapat menentukan ring-up pembalapnya untuk musim MotoGP 2021 mendatang Sementara kontrak kedua radernya saat ini Andrea Dovizioso dan Danilo Petrucci Bakal berakhir musim ini Hal ini terjadi lentaran Ducati gagal merekrut calon pembalap incarannya Dari tim Yamaha yakni Maverick finalis dan Fabio Quartararo Keduanya telah memastikan tetap bertahan di tim Garputala hingga dua musim kedepan Pengamat MotoGP terkenal Guido Meda menyarankan agar Ducati mau menggantikan Andrea Dovizioso Dengan Johan Jarko Andai kata mereka gagal memperpanjang kontraknya musim depan Menurut Meda Jarko yang saat ini jadi pembalap satelit di Argentina Ducati Merupakan pembalap yang sangat berpengalaman Sebab ia telah merasakan tiga motor pabrikan yang berbeda selama turun di kelas MotoGP Tentunya Yamaha, Honda, dan Ducati Selama tes pramusim MotoGP 2020 Penampilan Jarko di atas motor Ducati Desmodici berbilang cukup bagus Tidak seperti menunggang motor KTM pada musim 2019 lalu Ducati adalah motor yang bagus dengan Dovizioso Sebagai pembalap yang mampu memaksimalkan motor Hal yang harus dilakukan adalah membuat Dovizioso nyaman Baik dari sisi teknis maupun kemanusiaan Ducati masih memiliki Jack Miller, Francisco Bagnay, dan Petruksi Ada juga Jarko yang tidak buruk saat tes dengan Ducati Jika mereka keliangan dopi Jarko bisa menjadi petaruhan yang bagus Terima kasih sudah berkunjung di channel kami Jangan lupa subscribe dan tekan notifikasinya Untuk mengikuti info seputar MotoGP Dari kami sampai jumpa Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.